Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, tadi di tempat kerja ada teman yang pamit duluan pulang dan kita tanyain kenapa duluan pulang jadi dia menyampaikan alasannya bahwa ingin mengantar anaknya untuk pergi mengaji dan sempat kita ngobrol, ternyata anaknya itu mengaji ke ustadz yang seperti layanan privat begitu ya jadi anak itu mengaji mungkin 15 kali sebulan atau entahlah jadi ada semacam iuran 30 ribu sekali pertemuan ini mungkin kecil ya biaya 30 ribu itu apalagi untuk mengaji dan karena mengaji itu bagi muslim adalah wajib dan penting bagi orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengaji jadi dengan mengeluarkan biaya dengan segitu juga tidak masalah tapi ya dulu itu orang tua kita di kampung mereka punya banyak sekali murid mengaji dan memang mereka pengetahuan mereka tentang ilmu Quran itu mungkin terbatas tetapi istimewanya mereka tidak pungut saya persen pun biaya dari orang tua atau anak yang mengaji ke mereka ya paling mereka minta bantu angkut air sedikit atau sama-sama ke kebun bersihkan kebun atau yang seperti itu tapi untuk uang iuran begitu mereka tidak minta sepersen pun meski murid mereka itu banyak yang berhasil dari anak kampung itu jadi kalau melihat kondisi sekarang di kota-kota para ustad, para guru ngaji kemudian meminta bayaran atau meminta iuran itu kayak sesuatu yang bagaimana gitu ya ya mungkin di sisi lain itu penting juga untuk membantu urusan rumah tangga atau urusan keluarga para ustadnya ya atau urusan lainnya karena sekarang segala sesuatu butuh biaya tapi di sisi lain sisi agama itu kan menjadi sesuatu kewajiban terutama bagi mereka yang berilmu apalagi para ustad dan rupanya anak itu teman kita itu punya anak itu mengaji ke guru lulusan bahasa Arab di salah satu institusi bahasa Arab di Makassar ya jadi memang menguasai agak lebih bagus ilmu Quran dan bahasa Arab tapi kalau melihat kondisi seperti ini kalau kita membayangkannya bahwa semua tempat mengaji atau guru-guru yang ada di kota itu mengajarkan anak-anak mengaji dengan ada iuran ya 30 ribu mungkin masih sedikit ada yang mungkin lebih dari itu atau mungkin ada yang kurang ada 30 ribu tapi untuk bayaran kan berarti hanya bisa dapat dijangkau oleh anak-anak yang orang tuanya mampu untuk membayar bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu gitu untuk biaya makan saja susah apalagi untuk membayar guru ngaji jadi mungkin kita berharap bagaimana caranya pemerintah daerah atau mungkin kementerian agama membantu gitu jadi para guru ngaji ini buatlah tipiki gitu lalu daftarkan ke kementerian agama nanti kementerian agama yang membantu gitu dari bantuan-bantuan hibah atau apa dari kementerian kebinaan begitu supaya juga jangan memberatkan ke masyarakat karena nanti ilmu Quran ini atau sekedar bisa membaca Quran itu hanya bisa dijangkau oleh mereka yang ada uang gitu ya kalau yang mereka yang tidak ada uang mungkin tidak bisa gitu tidak bisa karena para ustad yang memiliki kemampuan menguasa ilmu Quran yang memang lulusan dari perguruan tinggi apalagi akademik bahasa Arab yang seperti yang khusus begitu apalagi lulusan pesantren atau bahkan yang pendidikannya lebih tinggi itu nanti mungkin hanya bisa dijangkau oleh mereka-mereka keluarga yang punya uang sementara yang keluarga biasa saja susah begitu karena ustadnya memberikan tarif begitu ya untuk biaya biaya mengaji jadi ya akan lebih bagus mungkin ustadnya berpikir ya bahwa untuk ilmu agama ini wajib begitu diberikan kepada siapa saja anak muslim yang belum tahu tentang mengaji diajari dan baiknya diberikan gratis saja begitu kalau tahu nanti mereka memberi sukarela silahkan terima begitu atau mau bikin supaya ada tarif-tarif seperti itu daftarkan resmi ke kementerian agama atau bikin sekolah sekolah tahfir dan itu secara resmi di daftarkan pemerintah lalu pengutuhan-pengutuhan seperti itu dilegalkan begitu kan sekarang banyak sekolah TK atau SD atau pondok-pondok yang melakukan seperti itu jadi terkesan dia resmi ada aturan yang melegalkan itu dan tidak masalah dan memang itu memang akan pada akhirnya dijangkau juga oleh mereka yang berduit tapi dengan keilmuan itu mungkin itu Allah kan menyerahkan itu atau menganugerahkan itu kepada para ustaz tertentu dan cobalah bisa menjangkau mereka anak-anak yang tidak bisa belajar atau tidak bisa punya kesempatan untuk belajar Al-Quran begitu tapi juga tidak punya biaya begitu jadi mereka itu dibuka sekolah gratis misalnya di satu tempat disuruh kumpul disitu nanti pada seminggu berapa kali datang untuk mengajar secara gratis jadi ada semacam pemerataan dari satu sisi kesederaan ustaznya mungkin bisa terlihat dari mungkin dia bikin tipiki atau dia bikin sekolah sendiri tapi di sisi lain dia menyisikan waktu untuk beramal begitu jadi betul-betul itu pure gratis kepada mereka yang tidak bisa menjangkau supaya siar agama terutama kemampuan membaca Al-Quran dini oleh setiap anak-anak muslim itu merata jadi hanya tidak hanya sebagian orang yang terjangkau secara materi saja yang bisa membayar ustaz orang bisa ngaji tetapi mereka anak-anak yang tidak bisa menjangkau juga mendapat layanan itu dan kalau kita mengharap institusi resmi saja yang menangani akan sulit jadi para ustaz yang memiliki kemampuan bidang agama yang punya berilah sedikit waktu dan kesempatan untuk mengejari mereka anak-anak yang tidak bisa seri keuangan itu yang dibelajari tentang Al-Quran karena misi kita sebagai muslim adalah kita semuanya bisa mudah-mudahan maju bersama bisa berkembang bersama bisa memahami bersama kemudian melaksanakan bersama ya seperti ini Al-Quran ini jadi saya sendiri di rumah ada dan memang dulu banyak tapi karena saya punya kesibukan di tempat kerja jadi sekarang tinggal mungkin satu atau dua orang tetapi murni kita membantu mereka dan keluarga mereka juga percaya itu tidak ada penghutahan tidak ada penghutahan dan tidak boleh ada penghutahan karena keluarga saya dari ibu maupun ayah juga punya murid di kampung dan itu mereka tidak penghut sepersen pun dari siapapun tapi memang belakang ini memang pemerintah melalui kementerian agama ada bantuan mungkin setahun sekali atau mungkin dapat beberapa bulan sekali dan itu diberikan oleh pemerintah bukan dipungut dari siswa yang datang untuk belajar nah kalau para ustad itu memungut silahkan pungutlah jika anak-anak itu belajar bukan membaca Al-Quran misalnya dia belajar bahasa Arab belajar bahasa Inggris atau mungkin belajar pengetahuan umum lain tidak boleh karena itu bisa ada di tempat kursus di mana saja tapi khusus untuk mengaji atau mengajarkan orang tentang tata cara sholat anak-anak tentang tata sholat mohon kalau bisa jangan memungut biaya kasihan nanti anak-anak yang tidak punya biaya dia enggan ke situ karena merasa tidak punya biaya dan dia tidak belajar dan masa depan mereka pengetahuan mereka tentang iman dan Islam ini terutama bisa mengaji itu menjadi susah kalau dia sudah tidak bisa mengaji bagaimana dengan sholat bagaimana dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama lain karena ada asal membaca Al-Quran itulah bisa membaca doa bisa membaca fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada sholat dan janganlah ini menjadi sebuah penghalang bagi masa depan anak-anak itu untuk memahami agamanya begitu mohon sekali lagi kepada para ustad kalianlah yang diberi ilmu diberi darah oleh Allah kalianlah yang terpilih maka mohon kalau bisa tempatkan diri kalian semua Pak Ustad Pak Kiai supaya betul-betul membimbing umat ini terutama kita umat muslim ini di jalan yang 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 benar yang sesuai dengan ridha Allah dengan dasar-dasar agama yang kuat diantaranya harus bisa mengaji dan mohon jangan masyarakat dibebankan kita dibebankan dengan biaya-biaya tertentu ya 30 ribu itu memang kecil tetapi ada orang yang 30 ribu saja tidak bisa toh kalau nanti ada orang-orang yang berkelebihan ya orang-orang yang secara materi ya kalau memberikan bantuan misalnya membangun tempat mengaji atau memberikan sumbangan material tentu atau memberikan ya itu sesuatu yang boleh-boleh saja sah-sah saja diterima jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan terima kasih selamat menikmati Sub indo by broth3rmax